Sementara itu, gelombang nyinyiran serta komen miring, termasuk sindiran dari DP sang mantan istri, sepertinya tidak banyak mengganggu Ipul. Dalam sebuah unggahan, DP diketahui menulis caption yang diduga dialamatkan untuk Saipul Jamil. Bencana apa koncana ya? Hmm, abis ketawa-tawa jadi nangis kan? Hmm, kesekian kali. Tapi, tulis DP dalam sebuah unggahan. Meski tidak tertarik mengomentari, namun kuasa hukum Ipul, mewanti-wanti dengan keras akan mengambil langkah hukum terukur bagi siapa saja yang terus merendahkan seorang Saipul Jamil. Tadi yang disampaikan bus yang mir-mir, yang mir-mir ya, seperti itu. Kalau ada, kami akan lakukan langkah-langkah hukum, seperti itu. Namun, di balik itu semua, ada mahkota kemenangan di ujung garis finish. Entah kebetulan atau tidak, beberapa hari ini, Ipul mendapat undangan haji serta request konser di dua kota secara berturut-turut. Ternyata hikmahnya ini ya, Alhamdulillah juga, saya tahu ini dapat panggilan haji. Oh, Masya Allah, Barakam. Ini di Gediri juga ada yang mau ngundang konser sama Pak Surwat. Alhamdulillah. Ini mungkin kaya, Gus, mungkin sebelum saya ke Tanah Suci, mungkin Allah bersinu, membersihkan, masih ada sisa-sisa siapa. Mungkin kesabaran. Karena di akhirnya lebih harus sabar lagi. Sabar lagi. Itu hikmahnya seperti itu. Dan juga satu lagi, artinya kita harus terlalu waspada dengan orang-orang di sekeliling kita. Hanya saja, di atas semuanya itu, bahwa diri dan waspada terhadap lingkungan sekitar menjadi PR yang harus dituntaskan Ipul. Kali ini ia merasa benar-benar kecolongan dengan sang asisten yang ternyata pengguna narkoba. Namun bagaimanapun, Ipul berharap agar asistennya direhab karena ia adalah pengguna dan bukan pengedan. Ya, yang jelas saya mendoakan semoga dia mendapatkan penanganan kalau misalkan dia. Harapan saya sih, asisten saya ini kan karena dia itu pemakai ya. Harapan saya semoga dia bisa berubah dan juga direhab ya. Mudah-mudahan harapan saya gitu. Karena ya memang, saya juga gak percaya kalau dia pemakai gitu kan. Baru topos kejadian kemarin gitu. Makanya saya berharap jangan pernah menyentuh yang namanya narkoba sedikit. Itu ya, itu akan merugikan. Saipul Jamil resmi bebas. Ibrah sehari justru dirilis pihak kepolisian karena tertangkap masa mengkonsumsi narkoba. Ibrah diketahui diamankan di salah satu apartemen di Ciputat. Ia diamankan dengan banal bukti sabu satu set, alat hisap dan juga ganjar. Atas kasus barang haram yang menimpa Ibrah dan Sakekasi, kali ini ia terancam hukuman 12 tahun penjara. Terima kasih. Terima kasih. Satu Junto Pasal 132 Ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika. Di mana pidana penjara sumur hidup atau pidana penjara pengisian 4 tahun dan paling lama 12 tahun dan dendam maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat 1 yaitu 8 miliar rupiah. Dalam keterangannya alasan Ibra mengkontumsi narkoma adalah karena masalah rumah tangga. Sayangnya Ibra justru kembali ditangkap bersama pacarnya yang sudah 2 tahun menjalin kasih dengan dirinya. Motif daripada saudara IPR menggunakan narkotika jenis abu adalah karena memang yang bersangkutan pengakui sedang memiliki permasalahan rumah tangga. Artinya disukasama tidak mendapatkan nafkah sehingga melampiaskan permasalahan tersebut dengan menggunakan narkotika jenis abu tersebut bersama dengan perempuan yang dihabis sebagai pacarnya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! selamat menikmati